Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Tempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia mencari bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Hari ini tanggal 10 September, kami semua di sini keluarga besar pagi-pagi ambiar mau mengucapkan Selamat bangun ke-76 TNI Angkatan Laut. Jangan seman jaya mahe, justru jauh kita jaya. Dirgahayu untuk TNI Angkatan Laut 76. Happy birthday, selamat ulang tahun TNI. Selamat ulang tahun sekali lagi. Atta Alilintar boleh duduk lagi. Kita akan seperti biasa di Jumat berkah ini. Sebentar ya Atta ya. Kita mau lanjut lagi untuk lifestyle-nya Dewi Persik sampai 70%. Barang-barang branded, ada tiga barang yang akan kita keluarkan. Dibuka di akun Instagramnya, at pagi-pagi ambiar trans tv corp. Silahkan yang mau belanja di situ. Ini oke. Saya dulu adian. Barang berikutnya yang satu ini. Masih diplastikin fresh from oven ya. Kodenya adalah fix ambiar keren 2. Iya, ini baru aja masuk ke Indonesia ya. Ini harganya... Ini 2021 bulan setengah 9 September. Betul. Oke, oke. Warnanya pink-pink blush gitu. Tuh ya. Harganya cuma 1,4 dari 3,5 juta rupiah. Fix ambiar keren 2 bodohnya. Ayo di capture. Fix ambiar keren 2. Oke, sudah ada atas nama R.A.Julaika underscore Yusuf. Langsung di capture. Fix ambiar 2 sudah laku ya. Langsung hubungin. Jangan lupa yang sudah laku hubungin. Berharapannya. Ini ada tas yang limited edition. Ini namanya itu, tote bag ya. Nah, dari harga 5 juta 999 menjadi 2 juta setengah. Ini kodenya fix ambiar nasar 3. Fix ambiar nasar 3. Isinya banyak tuh guys. Tuh banyak tempatnya, banyak spacenya untuk naro-naro barang. Dari harga 5 juta 999 menjadi 2 juta setengah. Ayo cepet guys, murah banget. Fix ambiar nasar 3. Yang satu ini fix ambiar nasar 3. Kalau mau langsung di capture, langsung ketik fix ambiar nasar 3. Diketik juga, jangan lupa dan salah satu perseratannya follow Instagram. Kita dipagi-pagi ambiar transceiving corp. Oke, sudah laku sagia underscore 9017. Thank you sagia. Ya, langsung hubungin admin yang sudah laku ya. Oke, ini adalah fix ambiar keren 3. Betul. Harganya ini dari 700 ribu. Sekarang ya kan buat kamu cuma 200 ribu rupiah saja. Baru ya. Baru original ya. Oke. 200 ribu saja warna hitam. Dan ini saiznya. Kodenya. Fix ambiar keren 3. Kodenya sudah laku atas nama Octavi 1. Yeay. Sudah laku buat Octavi. Iya oke, selamat jangan lupa buat yang sudah deal, sudah fix. Hubungi admin ya. Nanti silahkan langsung di hubungi adminnya. Sudah ada nomor telponnya. Terima kasih banyak. Bambayaran paling apa kapan, Wih? Paling apa? Seminggu, seminggu. Eh, habisnya selesai ini mereka udah... Oh, bayar. Udah harus langsung transaksi, gak boleh lama-lama ya. Mereka udah langsung buy. Terima kasih banyak buat yang sudah beli. Thank you. Nanti kita bakal balik lagi dengan live sale-nya Dewi Persik di segmen berikutnya. Sekarang kita ngobrol lagi sama Atta Halilintar. Iya, guys. Ini jarang banget kita ada kedatangan tamu paling mahal, guys. Atta-atta, biasanya kalau Aurel masak yang paling enak banget menurut Atta itu apa? Masak... apa ya? Mistan. Hah? Mie instan? Masak paling enak banget ya? Salmon. Salmon diapain, sayang? Salmonnya digoreng. Masak sama Aurel? Iya, dia digoreng, bumbunya terus... Bumbunya tuh rasanya tuh enak, dia. Lembut banget. Tapi dia jago masak, ya? Jago dia. Oh, jago masak. Dia jago masak. Karena dia memang hobi. Iya. Terutama bikin kue. Iya, anaknya Pak Anang pasti minta sama masak, ya. Iya. Dia dari dulu malah pengen lanjutin sekolah, tuh pengen sekolah masak. Oh... Gitu. Makanya dibikinin dapur yang besar supaya buat bikin konten juga sama Atta, ya. Malah dia minta khusus bikin studio masak. Oh... Luar biasa. Iya, jadi dia mau bikin kontennya aja kayak... Dia tuh udah gak terlalu mau kayak nge-vlog gitu-gitu. Gitu gak mau, dia maunya bikin kontennya masak aja. Ayo, saya sama Tante Dewi. Ayo, Tante Dewi dateng, ya. Iya, iya, iya. Tapi kegantian. Iya, iya, iya. Sama aku ya, Atta Aurel, ya. Sama Tante Nasar dateng. Aurel, 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 Aurel. Angkel. 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 Oke, Angkel. Haa deh, Angkel. Tapi seneng ya, awal-awal Ata punya rumah baru ngebikinin studio masak buat Aurel. Tapi bukan cuman buat Aurel. Bahkan buat Amora juga, Atta katanya kasih sesuatu. Nih, kita kasih lihat apa sih yang dikasih buat Aurel. Eh, dia ini pengertian gitu ya sama keluarga istri. Penyayang sama keluarga istri. Luar biasa ya. Soalnya adikku banyak sekarang. Aku punya adikku yang awalnya sepuluh. Terus tambah adikku dari Aurel tuh ada Jiel, Arsa, Arsi. Itu udah tiga belas. Tambah lagi dua lagi, Kellen, Amora. Jadi lima belas adikku. Pantesan rezekinya banyak ya, karena kamu tuh peduli sama keluarga. Iya, iya. Semakin much you care, much you give, much you get. Oke. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak juga kamu menerima. Wih luar biasa loh itu aklimatnya. Tapi Atta, ada yang bilang katanya Atta Halilintar ini menjadi apa ya, Perekat hubungan antara Aurel yang sempat renggang sama Mimi itu tanggepannya gimana? Sebenarnya sih ini pertanyaan paling banyak ya dari media. Tapi aku sering berstatut, aku gak pernah bilang aku yang perratok pemer satu. Tapi kan sebagai suami ya, sebagai suaminya istri itu kan harus menuntun ya. Iya. Jadi kalau laki-laki itu pemimpin dia harus menuntun istrinya untuk bisa baik sama semuanya. Apalagi lagi mengandung. Sama ibunya, sama bundanya, sama pipinya, sama semuanya harus silaturahmi dan harmoni. Jadi kan kalau doanya banyak dari ibu-ibu bapaknya pasti keren. Saya senang tuh kata-kata suami itu harus bisa menuntun. Menuntun, melindungi, menenangkan, menenteramkan, membahagiakan itu suami. Itu buat siapa tuh? Aku. Buat kamu, ya oke. Tapi bukan cuma ini aja ya, bukan cuma kado buat Amora. Kemarin juga katanya ada rencana atau memang udah dibikinin lagu buat Amora? Belum sih. Belum, kemarin kan baru bikin lagu terakhir itu This Is Indonesia kan. Oke. Yang viral itu ya. Aduh bagus banget. Yang trending nomor satu itu ya. Alhamdulillah. Bagus, luar biasa. Itu lagunya tadinya kan sama Mimi, sama Aurel. Kenapa nama Tante Dewi sama Tante Nasar? Oh, hei! Angkau! Iya, Angkau! Angkau! Tertarik sih, bikin dangdut kali ya, sekali-sekali ya. Boleh, misalkan kita bertiga nyanyi gitu. Banyak tuh pasti ya menontonnya. Bagian lagu baru itu aku yang stylingin dong. Bener. Iya bener. Banyak pasti yang lihat karena ada Atta-nya. Eh, saya bagian apa ya? Hah? Saya bagian yang ngomporin berita gosipnya ya. Iya, 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 iya. Bener, bener, bener. Jadi ada rencana gitu gak sih mau bikinin lagu? Buat Arsy-Arsy juga. Mungkin di dalam hatiku ada sih. Kayak Arsy suaranya bagus. Amora bagus banget. Aku punya adik juga kan namanya Solehah. Iya. Sama Kahtan. Jadi kalau itu adik-adik kecilku digabungin kayaknya bikin lagu anak seru juga. Punya tanke, cakep-cakep suaranya bagus ya. Iya. Atau yang ini apa? Mana-mana aku lepas Atta. Atta nyamannya sama yang mana? Yang ini sih ready dua-duanya ya. Boleh dibawa pulang. Ini giveaway dari kami berduanya. Ready to give you. Tapi keren banget ya, kita seneng banget bisa ketemu Atta. Karena tadi kalimatnya juga semakin banyak kita memberi kita juga akan menerima banyak ya. Ini jadi inspirasi buat kita semua. Makanya jangan pelit-pelit guys. Bener ya. Dan semoga sekali lagi kita berharap Aurel selalu diberikan kesehatan. Amin. 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 Tapi ngomongin soal menginspirasi. Kita punya seniman. Ini juga musisi yang sangat menginspirasi sekali. Bukan sebagai musisi aja. Tapi sebagai seorang suami. Yang sangat romantis dan menjadi idaman para istri. Kita mau sambut berikutnya atau boleh ya sebentar ya. Kita akan hadirkan langsung ini dia. Mas Adi MS. KES-KES Mas Adi MS, selamat pagi mas. Mas Adi MS, apa kabar? Terima kasih loh, thank you for coming ya. Kami semua mau mengucapkan terima kasih. Mas Adi MS ini ternyata idaman bukan cuma buat Mbak Memes aja, tapi buat ibu-ibu yang menyaksikan yang nge-face dari zaman dulu. Boleh disapa dan lambaikan tangan dada-dada sama ibu-ibu yang sedang menyaksikan? Selamat pagi dari Adi. Selamat pagi, selamat pagi. Kenapa Adi MS ini dibilang sebagai suami yang sangat romantis? Karena kita punya satu fakta keromantisannya seperti apa ini? Kita bisa lihat. Romantis banget Adi MS masih simpan semua surat cinta saat masih pacaran bersama Memes. Ibu beneran Bang. Surat cintaku yang bertambah. Membuat hatiku melempah. Udi yang indah. Kata-kata cintanya. Surat cintanya. Gimana tuh? Ya zaman dulu kan belum ada email, belum ada WA, belum ada apa ya. Ya komunikasi kita mau gak mau melalui surat. Tapi disimpan mas sampai sekarang suratnya? Masih, masih aku simpan di satu kotak gitu ya. Ada berapa kurang lebih surat cintanya? Wah gak kayak hitung. Oh ya? Karena aku pacaran 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu. Sudah berapa tahun Bang? Kawinnya? Ya. 34 kali ya. Wow. Jadi 5 tahun pacaran. 5 tahun pacaran surat-suratan. Surat-suratan. Itu tahun berapa tuh waktu 5 tahun pacaran? Tahun 82 awalnya. 82? Belum lahir ya? 2 tahun. 2 tahun 82. Maaf memang keliatannya masih muda tapi sebenernya kelahiran 80 ya. Lapa tahu saya. Yang pertama kali kirim surat siapa? Apakah Mas Adi Emes atau Mbak Memes? Wah ya lupa. Pokoknya saat itu waktu pacaran tuh aku udah kerja ya. Aku udah rekaman di studio gitu ya. Terus Memes masih... Sebenernya awal acaranya tuh Memes baru mau lulus SMA. Jadi masih SMA. Oh ya. Nah terus bapaknya khawatir waktu Memes mulai kuliah aku pacaran. Agak susah sih awalnya. Oh Backstreet awalnya? Agak-agak. Agak-agak. Oh berapa tahun sih Abang sama teman? Apalagi Dewi, apalagi aku kerjanya di musik. Ya. Musisi. Anak band. Zaman dulu kan keluarganya sama keluarga aku sama-sama. Kalau gak dokter apa segala macem. Musisi tuh ha? Pacaran sama musisi. Sekarang. Siapa yang gak mau sama Masa DMS dengan segala resensinya? Yang kita tahu katanya bukan cuma ketika pacaran. Tapi ketika berumah tangga sampai sekarang kalau marahan suka surat-suratan juga bikin surat. Gimana? Bukan bener sih. Bukan surat. Ya pernah ada sih. Bahkan udah ada handphone. Apa namanya? Kayak sticky notes gitu ya. Sticky notes. Tapi ya sekarang WA. Kalau Memes lebih cerewet sekarang. Kalau udah nulis tuh ya. Panjang WA. Terus di copy di email. Di copy di email. Sama. Sama. Jadi ngirimnya di dua tempat. Di WhatsApp iya. Di email iya. Isinya sama. Si Teteh sampai seperti itu Bang. Gak tahu. Oh mengingatkan supaya gak lupa gitu. Atau mungkin suka nulis juga. Mungkin si Abang suka lupa apa omongan si Teteh. Gak tahu. Tapi buat seorang ADMS. Memes tuh apa? Sosoknya tuh seperti apa? Sosok istri yang seperti apa? Ya dia. Ya pastinya. Mengisi hidup. Menginspirasi. Dan dia itu seorang manajer yang baik. Di rumah tuh. Waduh yang namanya. Staff yang di rumah tuh. Kalau gak ada dia. Gak tahu udah gimana. Dia yang ngatur semua. Bener-bener memenai semuanya ya. Tapi katanya Mas Adi MSD datang kesini. Bawa suratnya juga ya. Kita pengen Mas Adi bacain dong suratnya. Ini ada. Romantis banget. Ini dari siapa untuk siapa? Dari siapa untuk siapa ini? Ini dari aku. Aku jarang nulis surat. Lebih sering memes. Tapi ini salah satunya. Ini yang kapan nih? Ini lupa, lupa. Oke silahkan. Cinta tahun 70an ya. Aku bacain ya? Iya dong. Hai Cimeng. Hah? Oh Cimeng. Cimeng. Oh Cimeng. Panggilan itu N pake K belakangnya Cimeng. Cimeng. Panggilan apa panggilan Mesra? Tahun 80 awal itu aku pacaran sama Memes. Panggilan sayang aku Cimeng. Kalau Mbak Memes manggil Mas Adi? Cimung. 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 Cimung ada? Ada itu kepanjangan gak sih Bang? Memes tuh enggak, gak ada. Dulu belum Cimeng tuh gak ada arti yang kayak sekarang ya. Berbeda. Mbak Memes manggil Mas Adi Cimung. Cimung. Mas Adi manggilnya. Saya manggil ini Cimuang. Itu gara-garanya Memes memang kreatif deh. Kalau gak di awal tuh kan Cimung. Habis itu dia bosen Bondi namanya. Habis Bondi. Apa lagi? Bandon. Iya. Sekarang Lalah. Lalah. Bacai dong Lalah. Bacai dong Mas Adi. Hai Cimeng. Lagi sibuk apa? Gimana kuliahnya? Aku udah selesai rekamannya nih. Kita udah lama gak dinner bareng ya. Next week kita dinner di Ponderosa. Aku udah kangen sampe susah inspirasi deh. See you next week ya Cimeng. Miss you so much. Thank you. Kita yakin Mbak Memes lagi nonton mau bilang apa sama Mbak Memes. Mbak Memes selamat pagi. Selamat pagi. Kita mau ngucapin makasih. Terima kasih. Terima kasih banyak juga sudah Hadi luar biasa mau memberikan surprise untuk seorang Adi MS. Hei tadi pada saat Mas Adi baca surat berkaca-kaca mata. Kenapa Mas Adi berkaca-kaca? Enggak aku sakit mata. Aku berkaca-kaca ya. Jadi inget Kevin mirip banget ya. Iya iya iya. Bab MS. Cuma gak ada ini nih. Kan katanya tadi Mas Adi MS bilang kalau orang tuanya awalnya ya bukannya gak setuju. Cuma ya melihat musisi itu dipandang sebelah mata pada masanya pada saat itu. Iya. Apa yang akhirnya membuat Mbak Memes yakin aku tetep mau kekeh sama Mas Adi MS? Iya pada saat itu mungkin profesi sebagai musisi agak jarang ya. Jadi saya meyakinkan karena Mas Adi itu saya lihat sosok yang pekerja keras. Satu itu dan saya merasa optimis gitu. Karena orang yang pekerja keras, optimis sebagai laki-laki saya rasa saya berani untuk memutuskan hidup bersama dia gitu. Kaya Anta Halilipitar ya. Jadi laki-laki, Anta betul kayak Ota. Aku ketepuk laki-laki bukerja keras nih. Ini mudanya nih Annyi sama Pak Yama nih. Iya 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 iya. Ini mudanya nih pekerja keras juga. Sosok muda menginspirasi. Betul 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 betul. Oh terimakasih banyak. Kalau kami bekerja kanan bertemu. Kenapa? Dispirasinya apa? Dispirasinya sama apa? Om Adi kok nulis suratnya sampe disimpen. Sekarang aku pengen screenshot semua WA-WA aku aku print. Oh iya betul. Karena jamannya beda ya. Kamu screenshot kamu print ya. Tapi ngomongin soal surat. Katanya Mbak Memes juga punya surat yang akan dibacakan untuk seorang Mas Adi MS ya. Oh iya. Suratnya di bawah. Aku tuh sebenernya dari dulu tuh gini ya sama Mas Adi. Saya tuh menghindari konflik. Kalau ngomong tuh kan saya cerewet Mas Adi kan pendiam. Jadi kita supaya lebih fokus. Jadi surat-suratan aja gitu. Zaman dulu tuh jadi ini. Iya emosinya gak meledak-meledak gitu ya. Iya betul. Kebetulan hari ini kan memang udah ada Mbak Memes. Ini tagihan-tagihannya. Surat. Ini suratnya. Tapi liat prangkonya deh. Ini jaman juga. Kita kasih liat coba ke kamera. Kameranya masih Bapak. Bapak Presiden kita. Apa Suharto. Apa Suharto. Apa Suharto. Dan ini surat dulu tuh Mas Adi pernah workshop di Ohio di USA. Wow. Saya tulis surat sampai berlembar-lembar guys tuh. Tuh. Oh dari Jakarta ngirim ke Ohio ke Amerika. Iya. Wow. Dari Indonesia. Iya 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 iya. Ini kan orang jadul ya kita. Terus kalau ini sih surat yang so sweet aja gitu pagi pancang. Tapi sebenarnya kalau ngeliat kayak begini. Iya. Berlembar-lembar loh. Bu panjang curhat bu panjang banget. Panjang banget. Abis ditinggal lama kan ke Amerika. Tapi kalau kayak gini tuh jadi kangen surat-suratan ya. Iya iya. Kita kangen sama ini loh prangko. Pasti ada yang hilat teli gak sih ngumpulin prangko. Ini anak-anak diapa sekarang gak ada ya. Bener. Iya. Coba Mbak Meme sebarang kali boleh bisa dibaca. Baca. Itu aja ya. Oke boleh silahkan. Hai Der. Cimung. Ya panggilan sayang saya Cimung. Ini Cimeng ke saya. Iya. Maaf ya bukan Cimeng maksudnya itu ya. Iya. Tidak ada yang lebih dari dinasin tadi Mbak Meme. Cimeng kesel deh kalau lagi suntuh pengennya ketemu kamu biar ada yang semangatin tuh. Cimeng kuliahnya masih kacau deh jadi sering buang-buang waktu ke sekolah. Cobaan ada kamu ya. Begitu. Malu deh. Nanti pas Cimung kuliah mites. Eh Cimeng mites kamu pas pulang Cimeng semester ini ambil banyak 20 kredit. Aku lagi kuliah tuh. Oke. Udah kuliah. Dari SMA aku kuliah. Jadi Cimeng mesti rajin lagi. Emu hari Sabtu kan ulang tahun mau undang makan. Cimeng udah janjian pengen nonton paduan suara. Manis banget. Itu berapa halaman? Ada 70 halaman ya? Padu banyak ya bro. Coba Meme. Coba Meme. Center. CeritIG tersebut. Yang ini kan disimpan. Lepas sih suka ngebuka ga sih ambil surat-suratnya. Terus kayak that pack the memories gitu. Ini gara-gara alam jarnya jadinya dia dibuka Lagi padahal udah lama ga dibuka. Iyi kan romantik kan. Mba Meme Iyf kan itu surat cinta. Iya disimpan di taro, kalau surat listrik lepon. Itu ditaro di mana? Itu sebulan aja di dibuat. abortion gue tidak. Dan nanti takut ada laporan apa, dokumen. Ini kita mau kasih lihat dulu, ini sama Sobat Ambiar di rumah. Ternyata bukan hanya romantis mereka berdua ini katanya. Tapi juga Mas Adi Emes diperlakukan seperti anak kecil kalau sama Mbak Memes. Ya, kita mau kasih lihat seperti apa perlakuannya Mbak Memes kepada Mas Adi Emes. Kita dari tadi ngeliatin Mas Adi emang ya bener kata Nasar, katanya matanya berkaca-kaca. Iya berkaca-kaca terus dari tadi. Gak, dia sebenernya bangun. Aku tuh pete bangun siang. Tidurnya subuh, tiba-tiba gara-gara ini aku paksain tapi tetep gagal. Cuma tidur tiga jam. Aduh terima kasih Mas Adi. Terima kasih banyak. Ide ini bacaan apa sih malu deh kita. Nanti dia baca, nanti dia sebutin tapi di Youtube channelnya dia. Atau nanti dia minta AA bikin surah jumlah. Iya sama. Gak nafek voice note aja, bentar-bentar aja. Mas Adi kita mau simulasi silahkan ya, Mas Adi boleh duduk di sana. Kita punya sebuah ruang keluarga. Simulasi seperti apa yang diceritakan dalam tayangan tadi. Bagaimana seorang Mbak Memes perhatian sekali memperlakukan Mas Adi. Ayo Mas Adi disini. Seperti anaknya ya, benar-benar memanjakan seperti anak kecil. Aku disini ya. Ini siang simulasi aku sama Mas Adi ya. Sama siang simulasi. Sama siang simulasi. Sama siang simulasi. Boleh silahkan ya. Kita mau lihat gimana sih ceritanya Mbak Memes ini memperlakukan Mas Adi MS seperti anak kecil. Dari mulai mengingatkan makan, mengingatkan mandi, olahraga. Pokoknya memperlakukan benar-benar kasih sayang seperti anak kecil. Saking perhatiannya ya. Iya. Sudah siap ya. Memang seperti itu dirumah disuapin? Kadang-kadang kayak berasa di asrama. Kenapa? Kayak ibu asrama. Oh iya? Enggak lah itu kan ibu-ibu. Semuanya diingetin. Semuanya diingetin, diurusin. Iya. Sebenarnya yang seru-serang yang senang disuapin tuh Kevin. Kevin sampai gede masih disuapin. Sampai sekarang? Sampai gede ya. Oke. Sampai sudah menikah? Sampai menikah tapi kalau gak ada vici. Oh ya oke ya. Coba kita mau kasih lihat gimana nih perhatiannya dari seorang Mbak Memes kepada Mas Adi MS. Kamera rolling in. Aksion. Pak kamu makan ini pak. Ya gak usah disuapin lah sini. Sini. Lalah makan lalah. Aduh. Makan yang gunung gue. Disuapin. Selalu disuapin. Dipilihin makanan. Udah udah. Ini apa Adi kan sukanya ayam yang dada soalnya. Oh. Sampai tahu bagian dada kalau ayam ya. Iya jadi kalau gak dada dia gak mau makan. Laki sih. Suka. Jadi sukanya dada. Eh emang ngapain? Ngapain? Di ruang tamu ini. Luang tamu. Justru. Karena di rumahnya Mbak Memes sama Mas Adi. Sekarang lagi suka banget tanaman. Ada banyak jamakannya. Kan ini di ruangan deket kebun. Oh. Jadi aku harus. Basah dong. Enggak dong. Jangan dong guys. Nanti basah semua disini. Mohon maaf di rumahnya nyerep air. Oh lantainya ya. Kalau banjir begitu ada banjir. Dan umpuk langsung. Mohon maaf. Orang kaya rumahnya nyirep gak pakai ember. Pakai space. Itu kan saya air tadi di belakang. Oh iya iya air tadi di belakang. Sebenarnya itu gara-gara pandemi aja sih. Jadi suka tanaman. Soalnya udah berada kegiatan di rumah apa yang bisa. Oh benar ya? Iya gara-gara pandemi. Aku gak salah ada loh tadi. Benar loh. Tapi kita senengnya ngelihatnya perhatian istri. Maksudnya kalau zaman sekarang kan biasanya kalau udah setahun dua tahun masih mesra-mesraan. Tapi ntar sepuluh tahun kemudian udah makan ayo makan makan sendiri-sendiri misa-misa. Atta kamu gak akan kaya gitu kan? Sepuluh tahun ke depan nanti sama Aurel. Jangan dong. Enggak dong. Amin. Masih makan semeja bareng ya? Semeja bareng. Oke. Harus dijaga terus luar biasa sekali. Atta dan juga Mas Hadi MS yang selalu menjaga makan kalau bisa barengan sama keluarga. Begitu dong. Boleh kita balik lagi kesini. Nih kita juga mau kasih lihat sama Mas Hadi MS dan juga Mbak Memes. Ternyata banyak banget yang merasa jeles gitu ya. Karena memang pasahan ini sangat luar biasa sekali kemesraannya. Kita punya artikelnya nih kan kita keluarkan. Kevin Aprilio main piano sambil pangku istri. Memes ingin Adi MS lakukan hal serupa. Aduh. Aduh pengen dipangku. Aduh kayaknya itu mesti salah dunia deh sekarang. Pengen dipangku. Jadi gimana jelas ngeliatnya gitu anak kok bisa gitu sama istrinya kok aku gak bisa sama suamiku gitu. Ya sebenernya bukan jelas sih. Dulu lagi semuda sih kurus dulu kenapa gak melakukan itu ya dia. Itu idenya Kevin sih. Sekarang kayaknya gak mungkin ya Pak. Eh kenapa apapun tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kita wujudkan mimpinya. Silahkan Mas Hadi MS duduk disini. Mas Hadi MS silahkan duduk. Ya dan juga Mas Hadi MS bermain keyboard. Ini penginspirasi Atta juga sih Mem. Kemudian Mbak Memes bernyanyi sambil dipangku sama Mas Hadi MS. Dipangku dong. Eh. Mas Hadi tuh. Mas Hadi jarang menyiringin piano loh. Ini tinggi banget. Silahkan. Kita mau kasih liat ya. Impiannya kita wujudkan sekarang. Marian. Kenapa? Ya. Mbak Memes mau dipangku sama Mas Hadi ya? Ya. Aku dipangku sama Atta yang. Boleh, boleh, boleh. Masak nyanyi sama Dewi yuk. Ya. Silahkan. Kita mau liat bagaimana akhirnya impiannya terwujud pangku-pangkuan. Sambil menyanyikan lagu terlanjur saya. Buat Sobat Ambiar. Bisa dipangku? Mau pangku? Mau pangku? Sini. Aduh. Aduh. Beren. Di pagi-pagi Ambiar. Nginjak pedalnya gimana? Nginjak pedalnya gimana? Nginjak pedalnya gimana? Sobat Ambiar, belum pernah kan. Kalau kisi badannya kan masih XS Bo. Belum pernah melihat Adi MS mangku Mbak Memes ketika main keyboard. Ini kita lihat bersama-sama. Yes. Yes. Adi MS dan Mbak Memes dengan Terlanjur Saya. Iya. Ini bukan apa-apa. Terima kasih telah menonton!